Kapal layar motor atau KLM Satria Indonesia yang mengangkut sembako mengalami kebocoran di bagian lambung. Akibatnya kapal tenggelam di perairan Karimun, Jawa. Beruntung seluruh kru kapal selamat setelah dievakuasi oleh nelayan setempat. KLM Satria Indonesia Karam pada Kamis 1 April sore. Kapal diketahui berlayar dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah menuju Pelabuhan Ketapang, Kalimantan Barat. Sebanyak 8 kru berada di dalam kapal tersebut. KLM Satria Indonesia Karam di sebelah utara Pulau Parang, Karimun, Jawa. Kepala Stasiun Radio Pantai Cepara, Edi Pitono mengungkapkan, Nakoda sempat melaporkan bahwa kapalnya mengalami kebocoran pada lambung pada pukul 12.53 waktu Indonesia Barat. Kebocoran membuat air laut masuk ke badan kapal dan membuatnya perlahan tenggelam. Kemudian pada pukul 15.14 waktu Indonesia Barat, seluruh kru kapal dievakuasi oleh KM Hidayah Star yang melintas di lokasi kejadian. Kepala Pelaksana Harian BPPD Cepara Arwin Nur menyampaikan, Saat periswa terjadi, terjadi hujan deras. Kapal pun mengambil kebocoran dan air masuk ke dalam badan kapal. Hal ini ditambah gelombang setinggi 2 meter yang menghempas. Seluruh awal kapal yang berhasil diselamatkan kemudian dibawa kembali desa Karimun, Jawa untuk ditangani lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!